Sifat asli Pratama Arhan dibongkar mertua, ayah Azizah Salsa, cara dia perlakukan anak saya itu. Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan kini kerap menjadi perbincangan penggemar sepak bola Indonesia. Terlebih setelah Pratama Arhan tetap dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, untuk kembali perkuat tim nasional. Prestasi Pratama Arhan di dunia sepak bola sudah tidak diragukan lagi. Bukan hanya karirnya sebagai pemain sepak bola, kisah asmaranya bersama Azizah Salsa juga kerap menjadi sorotan. Beberapa kali momen kebersamaan Pratama Arhan dan istrinya, Azizah Salsa disambut baik oleh publik. Pasangan muda itu terus menyebarkan momen-momen romantis di media sosial hingga membuat warganet iri dengan keharmonisan mereka. Salah satu momen bucin yang sangat diingat ketika Pratama Arhan menunjukkan selebrasi saat laga kualifikasi Piala Asia U23. Setelah menikah dengan Azizah Salsa, ayah mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade memberikan tanggapan mengenai selebrasi viral tersebut. Selain itu, Andre juga membagikan kisah dibalik hubungan Pratama Arhan dengan anaknya Azizah Salsa. Hal itu diungkapkannya saat hadir di acara podcast dalam YouTube The Sungkar Family bersama dengan Toku Wisnu. Ayah Zize itu menyebut sosok Pratama Arhan merupakan orang yang pekerja keras. Tak hanya itu, menurutnya respons orang tua Arhan juga berpengaruh dalam hal ini. Andre mengatakan restu orang tua Pratama Arhan juga menjadi salah satu alasannya melepas Azizah Salsa. Saya dan istri waktu itu kenapa kita izinkan karena ini anak serius. Kedua, orang tuanya mengizinkan. Ketiga, kita lihat ini anak bekerja keras dari bawah untuk mengejar mimpinya, ucap Andre dalam kanal YouTube tersebut. Setelah merestui pernikahan, Andre Rosiade rupanya memberikan pesan yang harus dilakukan kepada pria 21 tahun itu. Kita ingatkan, setelah menikah kamu ini imam di keluarga, jadi tolong jadi imam yang baik. Salat jangan lupa, ibadah yang benar sama Allah, tolong jauhi larangan Allah, ungkapnya. Menikah di usia yang muda tentu tidaklah mudah. Untuk itu, ayah Zizeh itu berharap agar Arhan dapat bersikap baik sebagai kepala rumah tangga. Mudah-mudahan Arhan mampu jadi imam yang baik, suami yang sabar. Karena, ya kalau istri masih muda kan tahulah. Insya Allah sabar. Kan kalau di Medsos, Mas Jawa dan Mbak Jaksel. Mas Jawanya sabar, kata Andre. Selamat menikmati.